Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Alphaprain Channel Semoga sahabat-sahabatku semuanya Selalu dalam keadaan sehat Welafiat dan bahagia tentunya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya bisa ngikutin video-video kami selanjutnya Nah, terima kasih yang selalu atensi Semoga barokah Sahabat-sahabatku semuanya Kali ini kami ingin sharing Pemanfaatkan barang dapur Empon-empon Yang sangat berguna untuk Kesehatan, pertumbuhan, dan pengembangan Anggrek tentunya Yaitu ini gambarnya kunyit Dan saya akan tunjukkan Ini bubuk kunyit dulu ya Nanti yang lain-lain Oke, tentunya sahabat Bisa membuat sendiri Atau kunyitnya saja Silahkan ya Jadi kami Ingin sharing Bahwa kunyit ini digunakan Untuk barang dapur Masak-masak Bumbu-bumbu Tapi bisa juga digunakan Untuk Kesehatan Dan proteksi Anggrek Dari berbagai macam Jamur Dan lain-lain Nah, kali ini saya cuma ingin Menunjukkan bahwa Kegunaannya disini Adalah zat Perangsang akar Nah, ini Sebetulnya sama Sahabat Kemarin kan saya juga Menggunakan Dari cengkeh Ini kan masih ada Cengkeh Ini juga Sama dengan Kunyit Ini saya taruh disini saja Dan Alhamdulillah Ini Kemarin Waktu kami Bikin video Kan masih kecil Ini sudah punya anak Satu, dua Aslinya kan cuma dua Jadi dia Kita taruh disini Kulit-kulitnya ini Kulit cengkeh Nah Akhirnya Eh Cengkeh Ini yang Kayu manis ya Kayu manis Nah ini Maaf Jadi bisa Berguna Seperti Kunyit juga ya Jadi inilah Contoh Konkret Dari Pemanfaatan Yang hasilnya Sangat Mempesona Ya Pemanfaatan Kulit Kayu manis Ya Nah Selanjutnya Kami juga Sudah kasih Contoh Ini Ada Ini Bekasnya Kunyit Sebetulnya Tapi tinggal Sisa-sisanya Ya Ini akar Yang muncul Sudah jelas Dalam Waktu yang Tidak lama Ini Sudah Bisa Mau Tumbuh Tunas Ini Ya Jadi Kalau Cuman Seperti ini Kan murah Ya Murah Sekali Ini Ini beli Bubuan Saja Kemudian Kita Taruh Begini Nah Nah Ini Kemudian Juga Seperti ini 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 contoh Yang sudah Jadi Sahabat Kasih Kasih Seminggu Sekali Ya Ini Yang sudah Jadi Seperti ini Silahkan Sahabat Coba Di rumah Mudah Sekali Dan Yang Contoh Lain Akarnya Sudah Gondrong Ini Sahabat Ini Kan Apa Sampai Ini Tidak Saya Pindah Ya Tapi Kami Rawat Saja Kita Beri Seperti Ini Terus Kita Siram Dengan Air Gitu Saja Nah Itu Akarnya Coba Dilihat Gondrong Sekali Dan Banyak Rimbun Segar Sehat Itu Ini Daunnya Peke Ya Punya Tangke Berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini Sudah Muncul Lagi Tunas Baru Jadi Itu Yang Penting Coba Dulu Ya Ini Percobaan Saya Sudah Ada Dan Buktikan Sendiri Nah Saya Hanya Mengupas Tiga Yang Berikutnya Adalah Bisa Sebagai Penolak Semut Kalau Kemarin Saya Pakai Obat Apa Ya Yang Kimia Ya Kemudian Sekarang Saya Menggunakan Ini Nah Sahabat Kalau Kita Punya Anggrek Seperti Ini Misalkan Ya Ada Binti Binti Ada Putih Putihnya Itu Bisa Kita Kasih Obat Ini Juga Ya Oke Jadi Kebetulan Ini Daun Daun Sehat Ya Jadi Itu Hanya Saya Contohkan Yang Bisa Mengusir Semut Bisa Mengusir Semut Ya Ini Semut Semut Pada Keluar Ini Ada Semut Sebetulnya Tapi Pada Keluar Ya Cuma Yang Paling Dominan Itu Adalah Untuk Kali Ini Ya Jadi Perangsang Akar Penyembuh Luka Dan Penolak Semut Itu Dulu Untuk Yang Kali Ini Sahabat Ya Jadi Ini Contoh Contoh Yang Bisa Ditunjukkan Tadi Sehat Ini Juga Sehat Tumbuh Lagi Ya Seperti Ini Kayu Manis Ya Kemudian Sampingnya Itu Juga Sudah Ada Akarnya Nah Itu Ada Akarnya Ya Muncul Lagi Jadi Selain Atonik Apa Itu Pakai Ini Ini Yang Contoh Contoh Konkrit Dan Ini Yang Luar Biasa Sahabat Tau Daunnya Segar Anaknya Bermunculan Bisa Sahabat Ketahui Bahwa Murah Ini Tentunya Meriah Dan Mudah Dipraktekan Saya Kira Semuanya Punya Ya Punya Ini Ini Yang Juga Ya Keluar Akarnya Oke Jadi Kalau Beli Ini Kita Kasih Ada Semut Kita Kasih Saja Nah Semutnya Lari Ini Saya Coba Di Apa Ini Tempat Ini Lari Semua Ini Sahabat Jadi Saya Kasih Disini Disini Itu Lari Dan Gak Ada Semutnya Nah Itu Dulu Sahabat Mungkin Ada Yang Sudah Praktek Silahkan Sharing Silahkan Coba Yang Sudah Itu Sebetulnya Banyak Nanti Kita Teruskan Di Episode Berikutnya Sampai Bisa Mengetahui Kekunaan Untuk Tanaman Anggrek Khususnya Dan Tanaman Tanaman Lainnya Sekira Itu Sahabat Sahabatku Jangan Bosan Dan Kita Ingin Anggreknya Sampai Berbunga Tentunya Terima Kasih Happy Gardening Happy Planting Dan Semoga Sehat Semua Murah Merzeki Barokah Itu Ceria Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.